Halo kawan Brin, siapa yang tidak ingin mempercepat proses perizinan penelitian? Mari kita simak bagaimana Brin bekerja untuk memudahkan peneliti asing yang ingin melakukan penelitian di Indonesia. Brin melalui Direktorat Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi dan Otoritas Ilmiah, Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi merupakan garda terdepan dalam menyelenggarakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi serta Otoritas Ilmiah. Kami telah melakukan perubahan pada enam area yang sangat penting. Yang pertama, manajemen perubahan. Dengan membentuk tim kerja berdasarkan SOP dan membuat rencana pembangunan zona integritas yang disosialisasikan baik kepada pihak internal dan eksternal Brin. Pada area Tata Laksana, kami membuat, menerapkan, dan mengevaluasi kegiatan utama dengan menggunakan teknologi informasi. Dalam menunjang pelayanan publik, kami menggunakan sistem teknologi yang dapat diakses melalui laman clearancetic.brin.go.id. Dalam pengelolaan SDM, kami mengatur kebutuhan pegawai, beban kerja, dan mutasi internal. Pada awal tahun, kami membuat kontrak kinerja dan di akhir tahun menilai kinerja individu melalui aplikasi Simarin Brin. Kami juga memberikan pelatihan untuk pengembangan kompetensi pegawai, menerapkan aturan disiplin, dan memperbarui data pegawai secara berkala. Pada area penguatan akuntabilitas, kami melibatkan pimpinan dalam penyusunan perencanaan perjanjian kinerja, menyusun rencana strategis, melaporkan kinerja secara tepat waktu, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Berikutnya, pada area penguatan pengawasan, kami mengkampanyekan budaya anti-korupsi, mensosialisasikan sistem pengendalian interen, membuat sarana pengaduan masyarakat, menindaklanjuti pengaduan, dan menangani benturan kepentingan. Dan yang terakhir, area peningkatan kualitas pelayanan publik, di mana kami menjalankan layanan sesuai standar pelayanan, menyebarkan informasi melalui media sosial dan website, melakukan survei kepuasan masyarakat, dan memberikan layanan full online. Halo, perkenalkan saya. Saya Helen Nyoto, dari EVEO, Lembaga Perancis Penelitian. Saya adalah pengguna layanan clearance etik dari BRIN. Saya merasa puas, sangat puas menggunakan layanan clearance etik BRIN. Informasinya memang jelas, prosedurnya mudah, dan fitur webnya memang mudah digunakan, jauh lebih mudah daripada dulu. Selain itu, juga kalau merasa kesulitan, tim sekretariat clearance etik memang siap membantu. Halo, perkenalkan. Saya Sri Suci Utami, APMOKO, dari Universitas Nasional di Jakarta. Saya adalah salah satu pengguna layanan clearance etik BRIN. Saya merasa puas menggunakan layanan clearance etik BRIN, informasinya jelas, prosedurnya mudah, dan fitur webnya mudah digunakan. Nah, itu dia kawan BRIN, aktivitas-aktivitas kami dalam menciptakan zona integritas di lingkungan kerja BRIN yang semoga bisa menjadi landasan bagi keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan bagi semua. Yuk bersama kita bangun masyarakat yang kokoh dan berdaya. Terima kasih telah menonton!